Ikaunmul bersama dengan camat sepaku kunjungi desa Bumi Harapan dalam rangka memberikan pendampingan kepada masyarakat sekitar kawasan Ibu Kota Negara. Dalam pertemuan dengar pendapat ini, Ikaunmul banyak menerima aspirasi warga terkait masalah lahan dan mata pencaharian. Banyak dari masyarakat lokal yang bergantung pada hasil kebun seperti kelapa sawit dan karet, sehingga adanya kegiatan pembangunan Ibu Kota ini menimbulkan kekhawatiran akan nasib mereka. Meski demikian, penetapan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur disambut baik oleh masyarakat lokal. Masyarakat sangat berharap mereka juga dapat dilibatkan dalam proses pembangunan Ibu Kota Negara, terutama dalam peningkatan sumber daya manusia, sehingga dengan hadirnya Ikaunmul diharapkan akan membantu mereka dalam mempermudah dalam sertifikasi kealian warga. Terkait masalah gantin kita, itu secepatnya diupayakan sesekiranya diselesaikan pertama. Yang kedua, terkait masalah peningkatan kapasitas SDM yang ada di Desa Bungalapan Ibu Kota Negara 1, ya segera itu diadakan oleh pemerintah. Yang ketiga, yang perlu saya sampaikan, terkait masalah tenaga kerja yang datang dari luar kaltimususnya, ya untuk semenara waktu harus dipertimbangkan terkait masalahnya, misalnya, isu yang ngadir itu ada 100 bulan juli nanti, tapi untuk semenara kalau bisa dilibatkan harus diutamakan kearifan modal. Terkait ganti rugi tanah, warga berharap segera ada solusinya. Sementara itu, lurah pemaluan yang ikut serta dalam dialog tersebut menyampaikan sejumlah aspirasi warga pemaluan, yakni pendidikan, ekonomi UMKM, dan kesejahteraan masyarakat. Terkait KIPP ya Pak ya? Ya, terserah. Apapun yang menjadi keputusan pemerintah, kami mendukung. Pemerintah dan pemaluan khususnya, dan warga mendukung. Hanya saja ketika berjalan, tolong kami perhatikan dan kami didulukan. Karena terkait pendidikan, ekonomi, dan kejahatan masyarakat, kami berharap banyak dari pemerintah. Sementara itu, Wahyu Dimanaf selaku Sekretaris Umum Ika Unmul menyampaikan, kehadiran Ika Unmul tidak saja mendengarkan keluhan warga, tetapi juga memberikan bantuan dana untuk rehab tempat ibadah, serta sejumlah sembako. Yang pertama, kami mengapresiasi masyarakat itu bertemu dengan kita di dalam rangka, menyampaikan beberapa hal-hal yang menjadi kekhawatiran mereka dengan adanya kegiatan IKN ini. Dan kami hadir dengan tim Ika Unmul di dalam rangka melakukan pendampingan kepada masyarakat, sehingga segala kekhawatiran dan kerisauan masyarakat bisa kita jelaskan secara proporsional, tentu dengan melibatkan semua stakeholder yang berkespentingan. Dan pada kesempatan ini juga, kami sepakat dengan masyarakat setempat untuk juga bisa memberikan perhatian, terutama konsen kami dalam berangka membangun ekonomi masyarakat setempat, melalui UMKM, di masa-masa persiapan kegiatan IKN itu berlangsung, supaya masyarakat sudah bisa mendapatkan manfaat dari kehadiran IKN di titik nol ini. Jasmine Jafar, Adesa Putra, Kompas TV Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur.